KASUS DUGAAN PENGGELAPAN BARANG Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 Pada 2018 silam, Dipolatif memang sempat melaporkan Nikita Mirzani atas kasus dugaan penggelapan barang berupa celana dalam mobil, dan sebagainya. Akui miliki bukti baru, Dipolatif pun berencana membuka lagi kasus tersebut. Lebih pilih nikah siri daripada hubungan tanpa status ini alasan Selin Evangelista. Jadi kami saat ini menemukan bukti baru sehingga kita ajukan praperadilan untuk membuka kembali kasusnya, Beberdiki Muhammad Kurniawan. Pihak Dipolatif mengaku memiliki saksi kunci untuk membongkar penggelapan tersebut. Selain itu, ia juga memiliki bukti berupa percakapan antara saksi dan Nikita Mirzani. Buktinya mengarah kepada penggelapan mobil, mobil Mercedes-Benz, terangnya. Percakapan soal barang ini diduga saudara W di perintah NM mengalihkan barang itu. Barang berupa mobil Mercedes-Benz, sambungnya lagi. Karenanya, Dipo disebut akan membuka kasus tersebut dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya, praperadilan tersebut akan diajukan besok. Besok kita ajukan praperadilannya, ungkasnya. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati.